KPK merasa keberatan atas temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK yang disebut terdapat maladministrasi. Hal itu dikarenakan Ombudsman menandingi hingga mendahului proses konstitusional yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan alis status pegawainya ini merupakan urusan internal dan bukan wawenang Ombudsman. Gufron menyebut Ombudsman seharusnya mengurusi urusan pelayanan publik dalam aspek produk dan jasa sebuah lembaga negara. Sebelumnya KPK mengatakan surat keberatan KPK atas temuan tersebut akan segera dikirim ke Ombudsman. Gufron rencananya menyampaikan surat keberatan ke Ombudsman Republik Indonesia pada Jumat 6 Anggustus 2021 pagi. Menurut Gufron ada 13 poin keberatan atas laporan Ombudsman. Pada intinya KPK menilai Ombudsman tidak berwenang untuk memeriksa proses pelaksanaan TWK yang menjadi ranah internal. Dengan demikian KPK keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan oleh Ombudsman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!